Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys di Indonesia dimanapun anda berada bersama Anton Semar tau kan Anton Semar asli wong Jowo cuma guys ini suara berdua asli wong Jowo tenang tapi yang penting meskipun wong Jowo merantuni Jakarta yang penting rejikimik utuh pada hari ini guys saya ingin membuat vlog jadi kalau ngevlog ini memang harus ada edukasi harus ada narasi bukan sekedar kita buat vlog ya pada hari ini aku ingin ngevlog salah satunya adalah mengedukasi anak-anak muda yang sukses guys sukses menerima biasiswa dan mereka bisa sekolah dengan grempongan guys alias biaya oleh biasiswa tersebut ya jadi tunggu ya guys aku akan mengeksplorasi salah satu pemuda oh ganteng-tenang guys pemuda ini jadi dia akan menceritakan bagaimana dia mendapatkan biasiswa dengan mudahnya guys oke guys tunggu ya aku temui pemuda tersebut nanti kita cerita lebih banyak tentang biasiswa LBDP oke guys kita kesana guys kita ketemu halo 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 mas selamat pagi sore mas selamat pagi sore ini ada kelas 1 ini ada kelas 1 guys namanya om kaisar nanti om kaisar akan bercerita terkait dengan biasiswa apa sih yang dia boleh dan bagaimana trik-triknya ini jadi om kaisar ini guys masih muda udah ganteng kalau aku cewek mungkin aku udah jadikan pacar itu guys tapi ini bukan kaisar yang ada di tv tv itu ya yang apa namanya kereta malang ya namanya caesar selamat sore om kaisar selamat sore selamat sore berbagi pertama biasiswa apa dulu itu sudah dijelaskan om jadi alhamdulillah pada tahun 2016 saya mengikuti seleksi biasiswa LPDP jalur afirmasi apa itu LPDP afirmasi itu jadi di LPDP itu ada 2 jenis biasiswa ada jalur regular sama jalur afirmasi afirmasi sendiri itu ada berbagai jenisnya untuk penerima biasiswa definisi pas S1 nya ada juga yang untuk daerah 3T ada juga yang untuk kategori prestasi nasional internasional nah waktu itu saya mengikuti yang jalur prestasi nasional internasional apa itu prestasinya waktu itu Alhamdulillah waktu itu saya selama mahasiswa mengikuti beberapa kompetisi seperti kompetisi pemikiran kritis mahasiswa internasional bidang pesejahteraan rakyat Alhamdulillah saya bersama tim juara 1 itu kompetisi itu disenggalkan oleh Kemen Ribut waktu itu Direkturat General Dukti masih belum jadi Kemen Ristek Dukti kemudian yang kedua pekan ilmiah mahasiswa nasional keren ya untuk kategori program kreatifitas mahasiswa gagasan tertulis Alhamdulillah tim kami juga mendapatkan medan perumbu untuk kategori presentasi dan ketika mahasiswa juga saya menjadi juara 3 mawapres tingkat IPB tahun 2014 dan 2015 dan pengalaman pengalaman konferensi menjadi pemakalan orang dan poster tingkat nasional maupun internasional itu jadi guys kalau kamu ingin mendapatkan iasiswa LPDP lewat jalur prestasi jadi kamu harus sekarang juara 1 tingkat nasional guys atau finalis internasional jadi ini harus dipersiapkan guys semuanya temen-temen yang masih muda yang juara nasional maupun finalis internasional itu dikumpulin guys banyak-banyaknya guys nanti bisa untuk mendapatkan iasiswa LPDP nah setelah itu om bagaimana prosesnya om? prosesnya waktu itu saya masih 2 tahapan yaitu tes dokumen administrasi kemudian yang kedua tes substansi nah tes administrasi ini meng-upload semua dokumen yang diperlukan seperti ijasa sertifikat IELTS kemudian juga bukti-bukti dokumen prestasi yang dicapai publikasi dan pengaman organisasi penghargaan dan lain-lain itu semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu di-upload ke akun LPDP awancara ya kemudian interlust group discussion dan writing on the spot menggunakan bahasa Inggris semua semuanya bagi bahasa Inggris ya jadi awancara interview dalam bahasa Inggris interlust group discussion menggunakan bahasa Inggris dan writing on the spot juga writing essay on the spot juga menggunakan bahasa Inggris oke guys jadi kunci yang kedua guys kalian harus belajar bahasa Inggris bener meskipur kayak wah nih mendok-medok tapi harus bisa bahasa Inggris guys oke tadi Mas Kaisar sudah dijelaskan guys itu kalau bahasa Inggris mereka yang untuk melanjutkan studi ke luar negeri oh ya ya kalau teman-teman yang mau ke dalam negeri beneran bahasa Inggris oke jadi ada dua kalau LPDP dalam negeri pakai bahasa Inggris nggak masalah yang penting jangan pakai bahasa Jawa yang kedua untuk luar negeri ya itu harus ya bahasa Inggris minimal berapa itu IELTS atau mungkin defaultnya saat ini untuk yang jalur afirmasi minimal 6 minimal 6 overall IELTSnya kemudian untuk yang regular 6,5 overall IELTS kalau TOEFLnya sekitar 550 kali ini ya kemudian trik-trik ketika wawancara pengguna fokus group discussion atau mungkin ada yang tadi selanjutnya bisa diberdah lagi jadi pertama kita mulai dari wawancara dulu wawancara itu teman-teman yang penting yakin atas yang disampaikan argumentasinya mengapa pilih negara tersebut mengapa pilih universitas dan program studi tersebut apa cita-cita goal dan rencana yang akan kita lakukan pasca studi di kampus tersebut kemudian kita harus mengetahui juga apa saja yang akan dipajari di kampus tersebut kemudian hubungannya dengan rencana penelitian tesis kita atau rencana penelitian disertasi bagi S3 kemudian juga untuk wawancara itu kita perlu menunjukkan benar-benar bahwa kita akan membangun Indonesia karena seperti yang kita tahu LPDP merupakan uang negara uang rakyat yang harus kita pertanggung jawabkan dengan sebuah kontribusi prestasi pasca studi S2 dan S3 tersebut jadi memang sumbernya biasiswa ini dari APPN ya dari uang rakyat yang harus kita kembalikan dengan prestasi yang banyak jadi kita harus memunculkan kepada interviewer itu apa permasalahan yang akan kita coba selesaikan kita berkontribusi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan ilmu yang akan kita pajari di kampus tersebut bisa misalnya isu krisis energi krisis pangan atau isu lingkungan polusi kemiskinan dan lain-lain terus kalau kaisat yang memilih di Sweden boleh bisa diterangkan universitas apa dan mengapa memilih itu jadi saya di Sweden itu kampusnya World Martime University World Martime University LEMU ini merupakan kampus maritim tingkat dunia di karena kampus ini merupakan unik mas karena kampus ini didirikan oleh International Maritime Organization salah satu badan PBB yang khusus di bidang maritim dan kampus ini hanya membuka program studi untuk pasca sajana seperti Master of Science Postgraduate Diploma dan PhD kemudian kampus ini letaknya di Kota Malmo di Sweden uniknya kampus ini kita setiap angkatan itu mahasiswanya berasal dari lebih dari 50 jadi kita bisa mengenal berbagai biaya internasional mungkin tanda jaringan dan saya kira itu insya Allah akan bermanfaat untuk Indonesia untuk kita ini mempunyai dengan manfaat dan jaringan internasional yang mungkin saya bisa bertanya S1 nya kan tadi umum kelautan itu itu harus linear untuk S2 nya atau bisa berpindah dari S1 nya mungkin ilmu kelautan tapi kemudian pindah di manajemen atau ekonomi gitu kalau misalnya yang saya tahu sebaiknya memang harus linear harus linear karena biar nanti ketika kita S2 itu kita tidak keteteran untuk mengejar ketidaktahuan atau ketertinggalan kita akan ilmu yang kita ambil tersebut jadi kalau kita punya basic di S1 nya misalnya kelautan ya mungkin S2 nya yang berkaitan ada hubungan dengan kelautan atau yang S1 nya ekonomi manajemen mungkin S2 nya berkaitan dengan bisnis bisa juga tapi intinya adalah yang yang pengalaman teman-teman juga karena ada juga sih mas yang mereka S1 nya science tapi S2 nya manajemen juga ada yang punya tapi masih nyambung masih nyambung karena didukung dengan latar belakang pekerjaan mereka seperti itu seperti itu iya jadi saran saya sih kalau untuk kita melamar S2 menggunakan beasiswa LPDP oke kalau dia tidak punya educational background nya linear tapi job experience nya professional background nya harus linear dengan S2 sarannya seperti itu biar lebih mudah diterima amaran beasiswanya dan juga lebih mudah nantinya mengikuti studi nah kalau proses LPDP itu dari memasukkan online sampai diterima ada notifikasinya diberapa lagi bisa kalau kalau masukkan online sampai diterima untuk dipanggil keselajah substansi pada waktu zaman saya itu sekitar sebulan 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 kalau final notification nya kalau final notification nya waktu itu sekitar 3 sampai 4 bulan saya agak lupa iya jadi guys memang mengadukan beasiswa ini tidak secepat kita akan bisa menerima proses yang kadang panjang ada 50 larang ada yang setahun jadi kalau kamu tidak bisa mengalahkan dirimu dalam proses menunggu dan berusaha ya sudah kalah di luar kita ya jadi harus sabar nah kemudian eh tadi interview sudah dilalui kalau dari ada writing ya tulisan apa writing on the spot itu ada trik-trik yang bisa disampaikan ke teman-teman jadi kalau writing on the spot itu kita dihadapkan dengan dua pilihan eh dua pilihan kasus kita bisa memilih untuk menjawab pertanyaan pertama atau kedua jadi ada dua kasus kasus yang ditawarkan nah setiap kasus itu akan diberikan sebuah eh kondisi permasalahan untuk kita dimintakan pendapat kita contohnya kalau pas saya waktu itu saya mendapatkan dua kasus kasus pertama tentang eh industri pertambangan kemudian yang kedua tentang ketahanan energi tipsnya adalah ketika kita memberikan sebuah jawaban argumentasi sebisa mungkin untuk menjawab dengan bijak tidak eh menyalahkan atau mengkambing hitamkan siapapun tapi jawabnya dengan seluruh yang mungkin dalam artian eh angkatlah potensi-potensi Indonesia yang kita ketahui misalnya seperti kata nanda energi waktu itu saya menjawab bahwa eh memang sekarang ini kita masih kurang untuk pemenuhan energi untuk bangsa Indonesia ususnya di kuah-kuah kecil dan terluar dan itu bukan sebuah fakta tapi kita cuma punya potensi sebuah energi banyak sekali energi terbarukan energi eh baru juga yang belum memanfaatkan secara optimal seperti energi panas bumi kemudian surya ada angin mikrohidro juga energi laut energi lain-lain dan mungkin termasuk juga energi nuklir untuk masa depan sebelum mendaftar apakah harus mendapatkan nesepten letter dari salah satu universitas atau kita mendapatkan nulai PDP baru bisa melamar jadi ada dua kemungkinan bisa kita mendaftar tanpa adanya LOI terlalu tapi juga lebih sebaiknya sih sudah ada itu akan memperkuat ya memperkuat setidaknya walaupun bukan LOI unconditional tapi LOI conditional biasanya LOI conditional itu kemungkinan di bahasa inggrisnya atau mereka itu kadang minta bayaran duluan jadi ada kampus yang baru bisa mengeluarkan LOI unconditional ketika sudah dibayar tuition fee ya ya jadi guys kalau kamu ingin lebih kuat tadi kamu harus berbakat dari salah satu universitas ya kamu bisa kontak untuk yang terakhir tolong berikan klu trik-trik agar teman-teman ini mudah mendapatkan LPDP salah singkat saja yang pertama teman-teman siapkan prestasi teman-teman segini mungkin mumpung mahasiswa kita manfaatkan itu kesempatan untuk mengikuti lomba mengikuti konferensi menjadi pemakala lomba apa aja lomba apa aja yang penting tingkat nasional minimal tingkat nasional karena itu akan dilihat jadi gini mas ketika kita daftar beasiswa LPDP itu kita akan diminta mengisi tabel riwayat apa saja yang kita lakukan sebelumnya bertarbe beasiswa dari SMA dari SMA dari SMA dari S1 seperti pengalaman penelitian pengalaman organisasi pengalaman publikasi ilmiah kemudian pengalaman penghargaan kemudian juga apa namanya prestasi-prestasi lomba seperti itu itu ditanyakan juga jadi ketika kita ingin daftar LPDP kita tidak hanya bisa menyiapkan itu sekedar untuk mengkapi dokumen karena ada penilaian-penilaian tadi seriwayat kontribusi kita yang kita telah berikan adalah kita lakukan untuk kampus untuk masyarakat untuk bangsa dan negara secara luas itu yang pertama kumpulkan prestasi semaksimal mungkin yang kedua yang kedua yang paling penting juga IPK dan Skor IELTS tapi IPK minimal 3 minimal 3 dan Bahasa Inggris itu Skor IELTS sertifikat penampuan Bahasa Inggris bisa IELTS bisa juga TOEFL atau kalau mau lihat selain negara dengan berbahasa Inggris seperti Perancis negara-negara bahasa Perancis Rusia Arab misalnya seperti itu Spanyol yang ketika mereka itu bahasanya non-Inggris dan mensyaratkan mempunyai bahasa mereka kita juga harus bisa mengambilkan sertifikat bahasa tersebut ketika memang bahasa pengantar kuliahnya bahasa mereka tadi Spanyol Perancis Arab Rusia Mandarin yang bahasa-bahasa PBB yang kedua harus persiapan bahasa sendiri mungkin jadi bahasa Inggris atau bahasa-bahasa tadi di luar bahasa Inggris tapi bahasa-bahasa nasional BDD ya itu harus kita kuasai ya tapi kalau kalian nanya bisa bahasa Jawa ya mungkin pilihannya ke Semarang aja kalau kalian bisa bahasa Inggris cukup di dalam negeri tapi kalau kalian bisa bahasa Inggris baru bisa keluar negeri terus sepertinya gimana tapi juga MPDP itu walaupun tidak keluar negeri juga diminta sertifikat IOS TOEFL juga jadi meskipun di dalam negeri harus ada TOEFL iya minimal minimal 500 tetap 500 iya jadi ini untuk standarisasi mungkin bahwa kuliah di Indonesia juga harus bisa bahasa Inggris iya apalagi saya dengar di dalam negeri juga ada persyaratan untuk lulus itu harus punya publikasi jurnal personal oke betul selanjutnya apa trik-trik nah trik-triknya sering membaca terhadap permasalahan-permasalahan di Indonesia maupun di luar negeri untuk menjadi bahan awasan kita dalam menjawab soal-soal writing SI on the spot kemudian juga di seberu discussion karena yang menjadi bahan diskusi menjadi bahan kasus di SI itu ialah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan juga kita bisa menjadikan juga referensi keberhasilan di luar negeri untuk menyelesaikan masalah di Indonesia juga bisa jadi sering-seringlah membaca koran membaca berita online ataupun sharing dengan teman-teman sehingga itu bisa meningkatkan kemampuan kita dalam menjawab tadi tes interview discussion sama rating SI on the spot jadi tiga trik oke ada lagi trik yang bisa di share ke teman-teman seluruh Indonesia triknya teman-teman harus tetap jadilah diri teman-teman sendiri tidak boleh tegang tidak boleh kagu untuk menjawab dan menjawab apa adanya karena dengan kita jawab apa adanya itu mulai dari hati kita dan usahakan selalu niatkan kita itu mendaftar beasiswa LPDP untuk mendapatkan ilmu yang akan kita terapkan ke Indonesia pasca studi untuk berkontribusi berpartisipasi dalam penyelesaian masalah-masalah bangsa Indonesia tiap tahun program biasiswa itu banyak sekali apakah itu masih kurang pendaftarnya atau sebenarnya peminatnya banyak tapi kualitasnya tidak sesuai dengan standar kalau untuk tahun ini eh tahun kemarin saya kurang paham mas untuk masalah pemerintah tapi ada kuota 4.000 4.000 per tahun 4.000 per tahun dalam negeri dan luar negeri iya jadi guys tiap tahun pemerintah itu banyak sekali melalui LPDP peralui 4.000 sekitar ribuan biasiswa yang akan diberikan kepada seluruh anak Indonesia yang cerdas yang mempunyai keahlian-keahlian khusus dan punya investasi-investasi khusus jadi persiapkan dari sekarang gitu kalau teman-teman ingin kuliah lanjut itu aja om yang bisa dibagi trik-triknya ya itu aja sih sederhana ini oke terima kasih Om Kaisar teman-teman Indonesia semuanya tadi trik-trik yang harus dipegang agar teman-teman bisa kuliah di lanjutan baik di dalam negeri kalau khusus di luar negeri yang pertama harus siapkan prestasi sebagus mungkin baik prestasi nasional maupun finalis internasional dari mulai ketika teman-teman kuliah yang satu ya yang kedua bahasa Inggris asal dari sekarang mulai terus berlatih 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 lewat YouTube dan lain sebagainya dan yang ketiga adalah rajin membaca karena itu sumber pengetahuan yang akan menjadikan kita yakin ketika kita interview focus group discussion dan melangkah untuk mendapatkan biasiswa dan menurut saya yang penting lagi adalah teman-teman harus yakin yakin akan mendapatkan biasiswa itu ya karena kadang kalau mau mendapatkan biasiswa itu banyak tantangan-tantangan di jalan gitu yang males mau masukin apa namanya proposa males mau masukin syarat-syarat yang begitu banyak ini yang tataan yang biasanya teman-teman di awal-awal itu sudah gagal dulu gitu ya dan mungkin saya mau coba ini menyebabkan satu ini juga yang menurut saya menjadi satu kunci keberhasilan teman-teman jangan lupakan orang tua teman-teman betul karena sehebat apapun kita kita merasa pintar kita merasa baik kita merasa pantas untuk mendapatkan beasiswa tetapi kalau kita tidak dekat dengan orang tua kita tidak mampu mendatangkan rido dan doa mereka menurut saya akan menjadi sesuatu yang kurang berkah yang kurang lancar nantinya so sweet teman-teman di Indonesia jadi ini kunci lagi misalnya yakin kita harus bisa dekat dengan orang tua kita karena doa ibu doa bapak itu yang akan membuat kita sukses jadi pintu riski kita juga tergantung dari orang tua kita jadi jangan musuh orang tua ya orang tua di rumah kalau yang masih ada kirim WA tiap hari telepon dan sebagainya video call kalau yang sudah ada doakan mereka ini menjadi syarat kalau teman-teman ingin mendapatkan beasiswa dengan mudah cukup ya terima kasih teman-teman sampai ketemu lagi bersama Anton Smart jangan lupa like and subscribe di channel Be Brothers & Smart ya kita akan bertemu lagi dengan penerima-penerima biasiswa seluruh Indonesia di episode-episode episode selanjutnya terima kasih om Kaisar sukses selalu dan nanti akan saya pasang HP om Kaisar di YouTube saya ada Instagram ada Facebook silahkan kalau teman-teman ingin dekat dengan om Kaisar enggak apa kalau mau tanya beasiswa tapi yang perlu ya om Kaisar tidak punya calon dia mau nikah jadi jangan tanya dia masih single atau enggak nanti om Kaisar akan dulu ya baik bye-bye sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh